Gempa kembali melanda wilayah Sumatera Barat Pada pukul 10.29.14 detik waktu Indonesia Barat terjadi gempa yang melanda daerah Mentawai dengan kekuatan 6,4 Magnitudo Skala Likad Gempa ini merupakan gempa ketiga yang terjadi pada hari ini Gempa ini terjadi pada kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami Geteran gempa dengan kekuatan 6,4 dirasakan hingga ke Kota Padang Gempa yang baru saja terjadi pada hari ini merupakan gempa ketiga yang berpusat di Kepulauan Mentawai Sebelumnya diberitakan Tribunpadang.com Pada pukul 5.34 waktu Indonesia Barat terjadi gempa dengan Magnitudo 5,9 mengguncang Kepulauan Mentawai Kemudian pada pukul 6.06 waktu Indonesia Barat gempa susulan kembali dirasakan Kemudian pada pukul 6.06 waktu Indonesia Barat gempa susulan kembali dirasakan dengan Magnitudo 3,7 Terkait gempa dengan kekuatan 6,4 Akmal selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai mengatakan Ia bersama pihaknya sedang melakukan pengecekan terkait ada atau tidaknya kerusakan di lokasi gempa Sementara itu ahli gempa UNAN Prof. Badrul Mustafa menilai Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,9 Dengan kedalaman 11 km pagi ini Posisinya persis seperti megantrus segmen siberut Ia mengingatkan agar semua kalangan meningkatkan mitigasi bencana Terutama gempa dan tsunami Hal ini mengingat masih ada potensi gempa besar Dan tsunami ataupun dikenal dengan megantrus segmen siberut Badrul menyebut Segmen siberut masih menyimpan 2 per 3 lagi Energi yang bisa mengumpulkan gempa besar Di atas 8 skala liktar Terus saja terjadi Kami belum mendapat laporan tentang Magnitudo dan kekuatan dari gempa ini Demikian informasi kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Hanya di kanal Youtube Tribun Padang Ovisial Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya